Intro Ya sebelum dialog kami lanjutkan berikut tanggapan sejumlah warga malang terkait niat Ica yang berani mempromosikan diri menjual rumah bonus dirinya melalui iklan baris di surat kabar harian surya. Ya setuju ya seperti itu ya jual rumah bonus istri gitu ya karena kan cara-cara seperti itu nanti ini perempuan itu martabatnya itu kayak diinikan itu padahal kan tidak seperti itu untuk mencari istri itu jalannya itu kan ada cara lain gitu yang lebih baik yang lebih apa ya diterima di masyarakat gitu loh. Kalau program ada perempuan yang mau menjual sesuatu hal barangnya sekalipun hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kok sepertinya enggak artis karena program pemerintah itu cukup banyak sekali sekarang. Tidak setuju mas soalnya kan ini sama aja dia kayak dijual dirinya sendiri gitu. Jadi kalau untuk yang jual rumah bonusnya ini untuk studi dikait ya kayaknya enggak setuju aja deh. Ya itu adalah tanggapan dari sejumlah warga ya ada yang pro dan juga ada yang kontra. Tapi saya ingin tanyakan dulu sebelum saya tanyakan kenal sumber kita di studio saya tanyakan dulu ke Mbak Indira. Mbak Indira masih bersama kami ya? Ya halo. Ya halo Mbak Indira. Mbak Indira ketika Mbak Indira mengiklankan itu di sejumlah media masa. Reaksi apa yang muncul dari masyarakat dan kemudian bagaimana mereka menanggapi iklan itu Mbak Indira? Saya sebenarnya kemarin awalnya kan dari curhat ke teman, ke saudara. Jadi dibantu dengan mereka yang saya sebutkan sebagai kuasa jual rumah saya. Dibantu dengan media seperti ini. Saya juga tidak manfaat menyangka seperti ini. Jadi kalau ada pro dan kontra ya saya merasa itulah kehidupan. Mbak Indira kalau saya boleh tanyakan apa yang menginspirasikan Mbak Indira untuk kemudian memasang iklan seperti itu di media surat kabar ya, iklan baris ya. Oh ya, itu awalnya jeritan hati saya selama 15 tahun yang seluruh semua orang mungkin tidak tahu, yang mungkin saya sendiri yang tahu. Akhirnya jeritan itu saya curahkan kepada yang saya sebutkan tadi. Akhirnya dibantu seperti ini saya merasa itu semua sudah Tuhan yang mengatur. Lantas bagaimana keluarga besar Mbak Indira menilai dengan langkah Mbak Indira untuk menjual rumah dan mencari jodoh seperti ini? Kalau keluarga besar sampai sekarang belum ada ini ya, belum ada reaksi. Jadi mereka keluarga saya adalah keluarga yang selalu mendukung keimanan saya, selalu menyayangi saya. Jadi saya merasa ini semua adalah kasih sayang Tuhan kepada saya. Akhirnya terjadi lah cerita seperti ini. Jadi saya ambil hikmahnya aja Mbak. Enggak khawatir nih Mbak Indira dengan banyaknya cap-cap yang mungkin dikenakan dari masyarakat kepada Mbak Indira. Kan banyak nih orang-orang di luar sana mungkin menanggapinya enggak se-ideal itu gitu loh Mbak Indira. Oh iya, iya. Saya pada utamanya ingin rumah saya terjual lebih dahulu untuk apa ya, yang saya butuhkan tadi memberi ilmu kepada anak saya. Kalau materi saya merasa itu semuanya milik Tuhan ya. Jadi saya inginnya, ingin apa ya, karena bantuan ya semuanya itu saya bisa bergerak seperti ini karena dorongan aja gitu. Dorongan sebenarnya saya enggak pernah cerita apa-apa ke siapapun juga, baik ke keluarga atau saudara atau sahabat. Nah ini kalau misalnya ada yang ingin membeli rumah tapi tidak ingin menjadi pasangannya Mbak Indira gitu, itu masih dimungkinkan enggak Mbak Indira? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baik, jadi masih membuka pilihan lain begitu ya. Karena memang opsi utamanya yang paling penting menjadi prioritas bagi Mbak Indira ini adalah rumahnya terjual. Iya, betul, betul. Kita menerima usaha pakaian dan juga pendidikan anaknya seperti itu Mbak Indira ya. Iya, satu pertanyaan lagi untuk Mbak Indira, ini kan ada aspek-aspek keamanan yang juga menjadi pertanyaan banyak kalangan nih Mbak. Kalau misalkan nanti sosok-sosok yang menaruh minat untuk membeli rumah Mbak Indira katakanlah memiliki niat yang jahat. Seperti apa kemudian Mbak Indira menghindari hal-hal tersebut agar sampai jangan terrealisasikan niat jahatnya? Oh iya, saya dikelilingi dan didampingi oleh orang-orang yang menyayangi saya, Saudara-saudara yang menyayangi saya, yang mungkin tidak dapat saya sebutkan, ya saya merasa Tuhan pasti melindungi. Baik Mbak Indira semoga berhasil, kami terima kasih sudah bersedia berbagi informasi bersama Lunch Talks siang hari ini. Kita harapkan semoga nanti rumahnya cepat terjual dan mudah-mudahan juga mendapatkan jodoh yang ideal begitu ya. Amin, amin, terima kasih semuanya. Waktunya, nah ini saya kembali ke narasumber di studio Pak Musni dulu nih. Pak Musni ini kita tidak bisa menafikan kan bahwa di tengah masyarakat itu mereka bisa melihat isu ini sebagai sesuatu yang baik dan salah begitu. Kita lihat tadi ada yang menanggapi bahwa kok sampai harus seperti itu, nah ini menurut Anda bagaimana ini masyarakat yang menikapinya, harusnya seperti apa nih? Ya seperti yang saya katakan tadi, dalam masyarakat kita itu kan tidak lazim, tidak biasa. Ada orang yang menawarkan diri gitu ya, biasanya kalau perempuan itu kan pasif di dalam masyarakat Indonesia mencari jodoh. Tapi sekarang ini nggak bisa lagi perempuan itu dapatkan suami yang ideal itu kalau dia diam aja. Karena ketika orang itu sudah bekerja, maka dia sibuk dengan pekerjaannya, dia nggak sempat lagi bergaul di mana-mana gitu. Nah dengan kemajuan teknologi sekarang ini ada Twitter, ada Facebook, ada email dan sebagainya. Kemudian masyarakat kita mulai menggunakan itu, termasuk untuk mencari jodoh gitu. Saya ada pengalaman di keluarga ya, keluarga yang dari pihak istri saya, sampai dia menemukan suami dia itu berkebangsaan Amerika. Mereka, dari hitam. Artinya dia mencari suami dengan menggunakan media online. Ini sebenarnya nggak ada bedanya dengan dating site atau biro jodoh online. Ya memang. Ya kita tahu ada match.com dan sekarang versi lokalnya juga sudah banyak sekali. Cuma ini yang bikin heboh adalah karena memang sebenarnya yang jadi prioritas utamanya Mbak Indira ini bukan soal jodohnya. Tapi rumahnya kejual aja di bidang. Dan kalau memang bisa menjadikan daya tarik bagi peminat gitu, kalau bisa cocok silahkan sekaligus di persunting. Ini kan memang sesuatu yang sangat shock ya buat masyarakat yang tidak biasa. Apalagi ini berada di Pulau Jawa, Jawa Timur. Nomor budayanya masih sangat jauh. Apakah ini merefleksikan sebuah pergeseran nilai yang patut dikhawatirkan atau tidak Pak? Atau sebenarnya biasa aja. Bagaimana sih kita melihatnya? Tidak. Memang masyarakat kita tengah berubah. Kemajuan yang kita peroleh setelah kita membangun di masa Orde Baru. Kemudian muncul kelas menengah dengan teknologi yang masuk. Kemudian budaya barat masuk itu. Merubah Indonesia. Tetapi mayoritas masyarakat kita yang berada di pedesaan itu belum berubah lagi. Tapi masyarakat perkotaan berubah. Oleh karena itu masih banyak yang menerima cara-cara seperti ini. Tapi harus ada seleksi. Seleksi yang sangat ketat. Jangan sampai terjadi penipuan dari iklan. Dari iklan misalnya jual rumah, dapat istri dan sebagainya. Saya ke Mbak Rizia. Mbak Rizia kalau kita melihatnya sendiri dari Mbak Indira maupun dengan Mbak Wina. Mbak Rizia rupanya ini kan mereka dilihat secara fisik itu menarik. Seharusnya itu tidak akan kesulitan untuk mendapatkan jodoh. Nah kalau menurut Anda ini, ya bagaimana? Ini kenapa harus? Jadi gini, kita intinya, sebetulnya kita ini membicarakan mengenai persepsi dan perspektif. Cara pandang sebetulnya. Jadi ya mohon maaf, nggak ada yang salah sih. Kalau misalnya si penjual rumah mempersepsikan bahwa saya menjual rumah plus bonus istri karena alasan A, B, C, D, E, nggak apa-apa juga. Lalu masyarakat menilai tadi yang kita sudah lihat bahwa itu sebenarnya nggak pantas. Kenapa sih harus begini terkesan menjual diri, tidak bermatabat, dan sebagainya nggak apa-apa juga. Tetapi ada beberapa hal yang harus psikolog sampaikan berkaitan dengan fenomena ini. Maksudnya berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, tadi sudah disampaikan masalah keamanan diri gitu ya. Mohon maaf, she put herself on a danger sebetulnya. Jadi dengan, kan identitas terkuah kan? Alamat juga terkuah. Bahkan berita semua, alamat semua, dan look-nya. Mungkin tadi mbak tadi bilang bahwa saya dijaga oleh keluarga dan sebagainya, tapi kan tidak mungkin 24 jam dan tidak di semua tempat gitu. It's not everywhere. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan juga gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebaiknya kalau psikolog menyampaikan, memang ada berbagai macam keperluan dan semuanya mungkin prioritas dalam hidup kita. Tetapi sebaiknya kita buat berjenjang dan memiliki sekarang prioritas. Jodoh, rejeki, keturunan, pekerjaan itu sebenarnya kalau bisa kita tetap melakukan prioritas. Tidak bisa dibarengin itu nggak ideal sebetulnya. Dan ini ada berbarengan ya antara motif ekonomi dan personal. Itu dia. Kalau saya pun misalnya dengan klien-klien di tempat praktek, saya selalu menempatkan pada prioritas-prioritas. Mana yang urgent, mana yang paling mengganggu dan harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Mana yang bisa ditunda, mana yang bisa diabaikan. Saya selalu menyampaikan kepada klien untuk membuat prioritas. Itu masalahnya. Jadi kalau memang di potensi yang paling urgent adalah mengenai ekonomi, sebaiknya itu dulu deh. Toh juga nanti pembeli akan melihat kok gitu kan. Sebetulnya banyak cara. Jadi terus terang, mohon maaf kita sepakat mungkin bahwa it's not common gitu. Bahwa sebetulnya jual rumah, tapi mungkin yang akan membeli juga akan bertanya-tanya loh. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah pesan dari kita bahwa bagaimanapun namanya jodoh itu tetap harus adaptasi. Mungkin seperti Bapak bilang, oh pakai dating site online itu pun tetap harus adaptasi. Harus melakukan penjajakan untuk memahami personal. Jadi mohon maaf sebaiknya jangan yang instan seperti ini. Nanti di sekitar pesan jodoh saya ingin tanya ke Mbak Oriza kemudian. Apakah orang yang membeli begitu ya secara keuangan mungkin mampu. Tapi kemudian tahap selanjutnya apakah dia pantas atau tidak menjadi pasangan seseorang itu kan lain hal ya. Dan seperti apa niatnya? Dia beneran butuh rumah atau cari jodoh? Itu kan juga yang nanti akan menjadi pertanyaan kan. Baik, kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali pemirsa lunch talk saya Jedan.